Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo Kisah yang berjudul Kisah Bang Pian Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan teman-teman juga bisa mampir ke channel youtube penulis Yang nanti linknya juga akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Tubuh Bang Pian gemetar hebat ketika melihat penampakan sosok kuntilanak merah Yang menampakkan wujudnya di ruangan yang gelap dan juga lembab Bang Pian pun makin khawatir dengan keadaan Ardi Yang sepertinya mengalami luka dalam yang cukup parah Tapi Bang Pian harus dibuat merasakan sakit yang luar biasa Ketika sosok perempuan dengan gaun merah itu Mulai mencekiknya dengan tangan keriput yang ditumbuhi kuku-kuku panjang Dan juga tajam Ardi yang menyaksikan itu langsung membacakan doa untuk mengeluarkan kain putih sakti miliknya Yang wujudnya adalah sebuah benda gaib Kain putih gaib milik Ardi itu pun segera melesat Mencekik leher dari perempuan bergaun merah Yang masih mencekik Bang Pian Tubuh Bang Pian pun terhempas ke lantai dengan sangat kencang Ketika cekikan dari mahluk gaib yang menempati sebuah ruangan di sekolah Ardi itu terlepas Dan perlahan sosok kuntilanak merah itu pun Menghilang dari pandangan Ardi dan Pian Dengan menyisakan asap tipis di atas ruangan tersebut Alhamdulillah Nenek-nenek PA Leher gue dicekik kencang banget Untung lu buru-buru nolongin gue di Ucar Bang Pian sambil memegangi lehernya Setelah Bang Pian berbicara Tiba-tiba Ardi dan Bang Pian pun mendengar suara tertawa melengking Yang diikuti ancaman dari sosok suara kuntilanak tadi Tunggu pembalasan ku bocah Ujar sosok yang tidak terlihat wujudnya itu Bodo amat Ngapa gue harus nunggu Sekarang aja Jangan main tunggu-tungguan Ujar Bang Pian yang merasa sangat kesal dengan mahluk tadi Tenang Bang Makhluk tadi adalah sosok jin kuat Beda sama kuntilanak konvensional lainnya Jah apa lo kata Konvensional Tradisional kali ah Kita harus hati-hati Bang Sosok gaib itu sekarang lagi ngincer kita Ujar Ardi yang membuat Bang Pian menelan ludahnya Karena merasa sangat terkejut Ngincer gimana di Kita habisin aja sekarang Daripada dia ngincer kita Lah lu mah enak punya perisai Nah gue gimana Bisa mampus gue dicekik nenek-nenek peo tadi Ntar Ardi bikin Pak Gergaib buat ngelindungin badan Bang Pian Insya Allah aman bang Balas Ardi yang membuat Bang Pian tersenyum Yaudah Lu bikin yang kekeran ya Biar gak gamang jebol Setelah dapat mengusir sosok penghuni ruangan di sekolahan Ardi itu Keduanya pun lalu menemui Pak Tarno Dan mulai menjelaskan bahwa ruangan itu belum aman Karena kemungkinan besar sosok tersebut akan kembali lagi Nah lu buatin aja Pak Gerjaaro buat gedung ini di Jadikan aman tuh Kagak ada lagi makhluk gaib yang datang kemari Jalatuk Bang Pian yang membuat Ardi dan Pak Tarno tertawa Pak Gerjaaro Emang ayam dijaroin Jalatuk Pak Tarno kesal Pak Gergaib itu sifatnya sementara Bang Dan gak bertahan lama Apalagi di tempat umum bisa jadi cepat luntur Karena banyak orang yang gak bisa jaga sepan santunya Balas Ardi menjelaskan Jadi kita harus nangkep itu nenek ya Tanya Bang Pian Ya kita harus minta sosok itu baik-baik Supaya dia mau pergi Lah kan kita tadi udah minta baik-baik di Nenek-nenek itu aja yang wangkang Malahan dia nyekek leher gua nih Ya kalau gitu berarti kita harus ngusir sosok itu Bang Dan kalau dia ngeyel lagi Ya kita minta sama Allah Buat memusnahkan makhluk itu Jawab Ardi yang mendapat acungan jempol dari Pian Kesokan harinya Bang Pian dan Ardi pun mulai menjalani kegiatan mereka masing-masing Ardi yang masih kembali bersekolah pun Dipanggil Pak Tarno untuk menjelaskan kepada Pak Musin Tentang apa yang diketahuinya Dari ruangan yang konon katanya dihuni mahluk gaib Yang tidak kasat mata itu Karena merasa tidak percaya dengan apa yang dikatakan Ardi Pak Musin pun mulai mengajak Ardi dan Pak Tarno Kedalam ruangan tersebut Pak Musin yang berniat untuk melihat secara langsung mahluk gaib di ruangan itu Tanpa ragu mengutarakan maksudnya kepada Ardi Ardi awalnya merasa males untuk menuruti maksud Pak Musin Tapi karena Pak Musin menertawai Ardi Dan menganggap Ardi sedang berhalusinasi Akhirnya Ardi yang merasa kesal pun membuka mata batin Pak Musin Pak Musin pun mulai terkejut ketika dia melihat sosok anak perempuan Dengan seragam batik sedang duduk di sebuah meja di ujung tembok ruangan itu Dan perlahan Pak Musin mulai memenjamkan matanya Lalu meminta Ardi untuk menutup mata batinnya Ardi yang masih kesal dengan sikap kepala sekolahnya tersebut Lalu berpura-pura menutup mata batin Pak Musin Dan meminta Pak Musin untuk membuka matanya Tiba-tiba saja Pak Musin berteriak dan berlari keluar ruangan Meninggalkan Pak Tarno dan juga Ardi Hal itu membuat Ardi tersenyum puas Dan juga Pak Tarno kebingungan dengan apa yang dilakukan oleh atasannya tersebut Ardi pun lalu mengajak Pak Tarno untuk keluar dari dalam ruangan tersebut Dan setelah berada jauh dari tempat itu Ardi lalu menceritakan apa yang telah terjadi kepada Pak Musin Dia cuma melihat sosok Santi yang tiba-tiba berdiri di hadapannya Dengan wajah pucat Pak Ujar Ardi menjelaskan Ah Santi, Santi itu kan Si Sui yang meninggal di ruangan itu Ya Pak, Suk Mas Santi masih terjebak di ruangan itu Karena sosokin penguasa di sana masih mencoba mempertahankan tempat Yang sudah lama dihuninya Ardi yang ingin kembali ke dalam kelasnya pun harus mengurungkan niatnya Ketika Pak Musin menyuruh Pak Cecep yang menjadi OB di sekolah Ardi Dan Pak Cecep minta Ardi untuk segera ke kantor untuk menemui Pak Musin Yang kini sedang mengalami ketakutan Kamu belum menutup matabat ini saya ya Adi Ujar Pak Musin sambil terus menunduk Apa Bapak sedang beralusinasi Pak? Tanya Ardi meledek kepala sekolahnya tersebut Kamu jangan main-main sama saya ya Saya bisa saja mengeluarkan kamu dari sekolah ini Sebelum Bapak mengeluarkan saya Saya pilih keluar sendiri dari sini Jawab Ardi tegas Sambil berlalu pergi meninggalkan ruang kantor kepala sekolah Ardi tunggu eh Masalah baru sepertinya sedang dihadapi Ardi saat ini Karena Ardi enggan untuk menutup kembali mata batin Pak Musin Hal itu sengaja dilakukan Ardi Karena Ardi merasa tersinggung dengan perkataan Pak Musin Yang menyebut bahwa Ardi sedang beralusinasi Karena semakin kesal dengan kepala sekolahnya Ardi pun memanggil teman-teman gaibnya untuk terus menakut-nakuti Pak Musin Dan setelah Asep, Irawan, Kurnia, serta Maulana datang Ardi pun segera meminta mereka untuk terus menakut-nakuti Pak Musin Pak Musin yang terlihat sangat ketakutan pun Minta segera diantarkan pulang oleh guru-gurunya yang ada di kantor Pak Musin mengaku melihat hantu dalam berbagai bentuk yang menyeramkan Karena tidak ada yang percaya dengan apa yang dikatakan Pak Musin Kepala sekolah itu pun merasa kesal Apalagi ada beberapa guru perempuan yang memberikan pertanyaan-pertanyaan miring Tentang Pak Musin Ternyata selain membuka indera penglihatan dari Pak Musin Ardi juga membuka indera pendengarannya Sehingga selain Pak Musin pun dapat mendengar suara-suara mahluk gaib Dia juga dapat mendengar kata hati orang-orang yang ada di sekitarnya Hal itu jelas membuat Pak Musin merasa ketakutan Walaupun dia dapat mengetahui bahwa banyak guru yang tidak menyukainya Pak Musin pun meminta kembali kepada Pak Cecep untuk memanggil Ardi Pak Musin pun mengatakan kepada Pak Cecep Bahwa dia meminta maaf jika perkataannya tadi telah menyakiti hati Ardi Pak Cecep pun segera berjalan menuju ke sebuah kelas Tempat di mana Ardi belajar Setelah menemui Ardi di luar kelasnya Pak Cecep pun mengutarakan maksudnya saat itu Tapi Ardi menolaknya dan meminta agar kepala sekolahnya datang sendiri Untuk meminta maaf padanya jika memang itu diperlukan Yang baik itu Yang merasa bersalah datang dan meminta maaf sih Pak Ujar Ardi sambil memainkan ballpoint miliknya Tolong Deddy, kasian Pak Musin Bilang sama Pak Musin, saya sudah memaafkan beliau Pak Saya juga minta maaf nih sama Pak Cecep Karena Pak Cecep harus repot mendarmandir hari ini Balas Ardi sambil tersenyum kepada Pak Cecep Oke dah kalau begitu, saya langsung sampaikan kepada Pak Musin Ucap Pak Cecep yang langsung berpamitan kepada Ardi Setelah Pak Cecep kembali dan langsung menghadap Pak Musin Beliau pun kembali dimarahi Pak Musin Karena dia tidak membawa Ardi ikut ke kantornya Pak Cecep yang sangat kecewa dengan sikap Pak Musin pun Segera bangkit dari tempat duduknya Dan langsung berpamitan keluar kantor Biar mampus lu Sin Musin Telutuk Pak Cecep dalam hatinya Hal itu pun diketahui oleh Pak Musin yang masih dapat mendengar suara Dari dalam hati seseorang Pak Musin yang kini semakin kesal pun memberanikan diri untuk berjalan keluar ruangannya Tapi langkah Pak Musin terhenti Sambil tubuhnya gemetar ketakutan Saat dia melihat penampakan sosok Asep Yang menyeringai kepadanya Pak Musin juga kembali mendengar ocehan-ocehan dari Pak Cecep Yang waktu itu sedang membereskan meja guru Pak, maafin saya ya Sekarang tolong antar saya ke kelasnya Ardi Ujar Pak Musin sambil memujamkan matanya Telat lu Telutuk Pak Cecep dalam hati Siap Pak, ayo saya bantu Emang sebaiknya Pak Musin ini meminta maaf langsung ke Ardi Biar dia redo dan ikhlas Pak Ujar Pak Cecep sambil membantu memegang lengan Pak Musin Pemandangan aneh pun terlihat ketika Pak Cecep menonton Pak Musin Menuju ke ruangan kelas 2F Semua siswa yang melihatnya pun mengumpat dan mencelah Pak Musin Bahkan tidak sedikit siswa kelas 3 yang menyoraki Pak Musin secara langsung Tapi demi kebaikannya Pak Musin pun membiarkan ocehan dari siswa-siswinya tersebut Ardi Maafin atas sikap Bapak tadi ya Ucap Pak Musin yang kini ada di dalam ruang kelas Ardi Suasana kelas pun hening saat itu Dan semua mata tertuju ke bangku Ardi Yang duduk di barisan paling depan Katanya Bapak mau mengeluarkan saya dari sekolah ini Jawab Ardi yang masih merasa kesal kepada sosok kepala sekolah Yang memang dikenal sangat galak itu Tidak nak Bapak hanya keceplosan saja tadi Bapak berjanji tidak akan mengeluarkan Ardi Balas Pak Musin dengan nada suara halus Nah kalau begitu lebih baik Bapak saja yang keluar dari sekolah ini Ujar Ardi yang sontak membuat Pak Musin emosi Nah gue demeni sama Ardi Bisik Pak Cecep dalam hati sambil tersenyum kara Ardi Bapak dengarkan apa yang Pak Cecep ucapkan Baiklah kalau saya sudah tidak digendaki disini Besok saya akan urus surat mutasi saya Jawab Pak Musin dengan kepala tertunduk Emang pada demen kalau lu meret dari sekolah ini sih Sin Musin Ucap Pak Cecep dalam hati yang membuat Ardi tersenyum Tapi membuat Pak Musin tambah murka saat itu Udah di sembuhin aja Pak Musin Kasian dia Ujar Pak Cecep sambil mengedipkan sebelah matanya Lagian Bapak orangnya temperamental sih Udah bersyukur Ardi mau ngebantu sekolah Buat ngamanin ruang kosong di ujung sana Eh malah Bapak menghina Siapa gak kesel coba Ibu Pak Cecep yang mulai berani bersuara lantang Iya Pak Cecep maafkan saya Udah dadi sembuhin nih aki-aki Besok kalau dia kagak jadi pindah Kita kerjain bareng-bareng Ucap Pak Cecep yang sepertinya sudah merasa sangat kesal dengan Pak Musin Iya Saya janji Besok saya langsung urus surat pindah tugas saya Yang penting Tolong sembuhkan saya Saya gak ingin semur hidup saya dibayang-bayangi sosok hantu Baiklah Pak Ini ada air minum Bapak minum sedikit lalu sisanya Bapak buat membasu muka sampai ke telinga Jawab Ardi sambil memberikan sebotol air mineral Terima kasih nak Sekali lagi saya minta maaf ya Jawab Pak Musin ketika menerima air mineral pemberian dari Ardi Dan setelah kondisinya membaik Pak Musin pun segera berpamitan dan bersalaman dengan Ardi Setelah kejadian itu teman-teman sekelasnya pun mulai menanyakan apa yang terjadi kepadanya Hingga Pak Musin yang terkenal galak bisa berkata baik kepada Ardi Ardi pun enggan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi Dan meminta teman-temannya untuk bertanya kepada Pak Cecep Pak Cecep yang melihat sebuah peluang baik pun Segera menjalankan pengalamannya sebagai sales sebuah produk kesehatan Yang mau tahu berita hari ini Kumpul di sini Ujar Pak Cecep yang sedang beristirahat di kantin sekolah Wah Pak Cecep bikin penasaran saja Ayo dong Pak ceritain Ucap seorang siswi kelas 3 yang ada di depan Pak Cecep Sabar Saya ceritain nanti Tapi tolong saweranya dikumpulkan di tempat ini ya Ujar Pak Cecep sambil tersenyum Pak Cecep matri deh Yang mau aja yang gak mau gak apa-apa Jawab Pak Cecep yang mulai berdiri dari tempat duduknya Lah mau kemana pak Tanya siswi lainnya yang sudah menunggu Pak Cecep untuk bercerita Balik ke kantor Bercuma di sini Jawab Pak Cecep yang berusaha untuk kembali berjalan menuju kantor Tapi langkah Pak Cecep pun terhenti Ketika siswa dan siswi yang berada di kantin itu Mulai mengisi kotak yang tadi ditaruh Pak Cecep Di atas meja kantin Nah kalau begini terpaksa deh Saya ceritain semuanya Selatuk Pak Cecep sambil mengangkat kotak Yang sudah dipenuhi uang 500 Dan juga uang koin Setelah Pak Cecep menceritakan Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Musin Pak Cecep pun kembali ke kantor Untuk mulai bekerja kembali Begitu juga dengan siswa Yang ada di kantin Mereka segera menuju kembali ke kelasnya masing-masing Untuk melanjutkan pelajaran hari ini Ketika sore hari tiba Bang Pian yang selalu setia menunggu Intan di depan kantornya Harus dibuat kecewa ketika kekasihnya itu Tidak juga kunjung keluar dari dalam kantornya Karena ajan mahrib sudah berkumandang Bang Pian pun segera mencari musola Yang ada tidak jauh dari kantor tempat Intan berada Setelah selesai menjalankan ibadah sholat mahribnya Bang Pian kembali lagi ke depan kantor Intan Untuk menunggu Intan pulang Setelah beberapa saat menunggu Bang Pian yang sudah tidak sabar pun Menemui sekuriti yang sedari tadi Ada di dekat pintu keluar Dari kantor besar tersebut Tapi alangkah terkejutnya Bang Pian ketika mendengar bahwa Intan Sudah pulang sekitar pukul setengah enam tadi Dan diantarkan oleh Pak Bowo Yang tidak lain adalah seorang manajer Dari perusahaan tempat Intan bekerja Karena merasa kecewa Bang Pian pun segera pergi ke rumah Intan Untuk menemuinya Tapi setelah sampai di sana Bu Rahma mengatakan Kalau Intan belum pulang dari bekerja Bu Rahma pun meminta Pian untuk menunggu Intan Dan membuatkan segelas kopi hitam Lebih dari satu jam menunggu Akhirnya Intan datang dan turun Dari sebuah mobil sedan berwarna hitam Dan tanpa rasa bersalah Intan pun langsung masuk ke dalam pagarnya Sambil melambekan tangan kepada orang Yang telah mengantarnya Bang Pian yang melihat hal itu Tentu saja merasa kecewa oleh Intan Dan dengan baik menanyakan Apa maksud Intan dengan semua ini Maaf Pian Tadi itu Pak Bowo manajer di kantorku Ujar Intan yang langsung duduk di kursi tamu Yang ada di teras rumahnya Terus Tanya Pian singkat Dia mau melamar Pian Terus kamu terima Tanya Bang Pian yang semakin penasaran Intan hanya menganggukan kepalanya Untuk menjawab pertanyaan dari Bang Pian tadi Dan tentu saja Bang Pian yang merasa Sangat kecewa kepada Intan pun Segera bangkit dari tempat duduknya Dan tanpa berpamitan lagi Bang Pian pergi dari rumah Intan Karena sedang merasa kesal dan hatinya hancur Bang Pian pun memilih pergi ke rumah Ardi Karena dia tahu Hanya Ardilah yang dapat meredam emosinya Walau belum lama saling mengenal Tapi Bang Pian sudah menganggap Ardi sebagai adiknya sendiri Bahkan Bang Pian selalu meminta pertimbangan kepada Ardi Jika dia sedang tertimpa sebuah masalah Udah Bang Emang belum jodoh kali Ujar Ardi yang belum tahu sakitnya hati ditinggalkan kekasih Lo enak Belum pernah ngerasain sakit hati Masa iya sih Bang Tiba-tiba aja Kak Intan ninggalin Bang Pian Aneh Ucap Ardi yang membuat Bang Pian berpikir keras Anehnya dimana Di Saingan gue berat Beda level Itu orang yang namanya Bowo Bawaannya sedan hitam kinclong Nah Gue naik motor Honda yang persenelingnya masih tiga Gak ada yang aneh Di Jawab Bang Pian sambil memegang kepalanya Ya bisa jadi Kak Intan dipelet Bang Alah Gue juga bisa melet Nih liat Balas Bang Pian sambil menjulurkan lidahnya Idih Malah kayak Herder lu Bang Ya Allah Mana sedang demen-demennya gue sama dia Malah dia Digait mobil sedan Supaya bener tuh si Bowo Besok malam kita satronin Bang Lah gue belum tau rumahnya si Bowo Lagian juga ngapain nyatronin dia Mendingan gue molor Daripada gue liat muka itu orang Balas Bang Pian Balas Bang Pian kesat Ya Bukan rumahnya si Bowo Tapi rumahnya Kak Intan Saya ngerasa ada yang aneh sama dia Jawab Arti yang membuat Pian kembali menelan ludahnya Iya kali nyatronin si Bowo Males lah Gue mau ngelupain Intan aja Gue mau fokus kerja Biar bisa kebeli itu sedan item yang kinclong banget Abang gak nyesel Kalau Kak Intan emang bener-bener dipelet sama itu orang Gak gak mungkin dah Gak gak mungkin Si Intan bukanya dipelet sama Bowo Tapi emang dia kagak kuat ngeliat silonya Benda si Bowo Udah biarin aja dah Biarin Coba Bang Pian sambil mengusap-ngusap kasar kepalanya Kita coba dulu Bang Kita main ke tempat Kak Intan Ya kalau emang bener Kak Intan tulus sama si Bowo Kan ada emaknya buat gantiin Kak Intan Ujar Arti sambil tertawa Suwe lu Awas lu ya Suatu saat nanti lu bakal ngalamin yang namanya broken heart Hati lu hancur berkeping-keping Setelah ditinggal seorang kekasih Balas Bang Pian sambil kembali menyanyikan lagu patah hati Udah Bang Daripada kuping orang sakit Mending Abang pulang dah Sampai rumah Mandi Terus sholat isa Syukur-syukur ntar malam kebangun Terus Abang tahajud Ujar Arti kepada Bang Pian Oke dah Besok malam gua jemput ya Kita satronin rumahnya si Intan Gua kagak rela itu ikan emas dimakan buaya Balas Bang Pian sambil menyalami Arti Lalu berpamitan juga kepada Ayah dan Ibu Arti Ketika Bang Pian sudah terlihat menjauh dari rumah Arti Arti pun merasakan ada sebuah kekuatan besar hitam Yang sedang menuju ke rumahnya Dengan terburu-buru Arti meminta Ayah dan Ibunya Untuk segera masuk ke dalam rumahnya Yah Jangan keluar rumah dulu ya Ada bahaya yang sedang mengincar kita Ucap Arti kepada kedua orang tuanya Arti pun bergegas ke kamar mandi Untuk mengambil wudhu Setelah itu Arti juga meminta kepada Ayah dan Ibunya Untuk berwudhu Lalu masuk ke dalam kamar mereka Dan terus bersikir Sementara itu Arti langsung masuk ke dalam kamarnya Dan bersiap Untuk menghadapi kekuatan besar Yang semakin mendekat Ayah dan Ibu Arti yang sudah tahu Dengan kemampuan Arti pun Tanpa banyak bertanya Langsung menuruti apa yang Arti katakan Keduanya segera masuk ke kamarnya Setelah terlebih dahulu berwudhu Tiba-tiba saja hujan deras pun turun Disertai dentuman petir Yang saling bersautan Setelah itu angin kencang pun terasa menerpa rumah Arti Arti yang sudah bersiap menghadapi sosok gaib Yang kini sudah berada di sekitar rumahnya pun Terus membacakan ayat-ayat Al-Quran Yang telah diajarkan oleh kakek Abdul Karena kekuatan yang datang sangatlah besar Arti pun dengan terpaksa Memanggil sosok kakek Abdul Untuk membantunya Assalamualaikum nak Lama kita tidak berjumpa Sekarang kau terlihat semakin dewasa Ujar kakek Abdul yang kini telah hadir Di dalam kamar Arti Waalaikumsalam kek Maaf saya harus merepotkan kakek kembali Jawab Arti sambil menghampiri kakek Abdul Lalu mencium tangannya Tidak apa nak Keputusanmu sangat tepat Karena ini adalah sosok gaib Yang memiliki kekuatan hebat Banas pati dan nyai abang Imbu kakek Abdul lagi Sekarang pejamkan kedua matamu nak Kita akan menghadapi sosok-sosok gaib Berilmu tinggi Dan kau harus meragasukma Ucap kakek Abdul yang langsung Dijalankan oleh Arti Sesaat kemudian tubuh astral Arti keluar dari raganya Dan kini Arti melayang bersama kakek Abdul Menembus dinding rumahnya Dan benar saja apa yang tadi dikatakan oleh kakek Abdul tadi Kini di luar rumah Arti sudah menunggu sosok banas pati Yang sangat menyeramkan Dan juga sosok nyai abang atau kuntilanak merah Sepertinya kemampuanmu sudah cukup untuk melawan sosok-sosok itu seorang diri nak Ucap kakek Abdul dengan telepatinya Alhamdulillah kak Semua yang telah kakek ajarkan Saya amalkan dan semoga Allah meriduhi Apa yang telah saya lakukan kak Balas Arti yang membuat kakek Abdul tersenyum senang Tapi sebaiknya kau menghadapi sosok banas pati itu Walaupun kuat Tapi sebenarnya makhluk itu sangat rapu Serang di salah satu bagian yang tidak diselimuti api Ujar kakek Abdul yang perlahan mendekati nyai abang Sukma Arti pun kini melayang dan berhadapan langsung dengan sosok banas pati Yang memang dikirimkan seseorang untuk menghabisinya Tanpa banyak berkata lagi Sosok banas pati tersebut selalu menyerang Arti Dengan kekuatan apinya Bola api yang berjumlah tujuh buah pun Kini melayang mengelilingi tubuh Arti Tapi Arti segera mengeluarkan kain putih gaibnya Yang dengan cepat dapat meringkus ketujuh bola api Milik banas pati tersebut Setelah melemparkan ketujuh bola api tadi Arti pun mulai mencari titik lemah dari sosok yang kini merah membara itu Seluruh tubuh banas pati itu Seperti terbungkus api dan dengan cepat Langsung menyerang Arti Sementara itu kakek Abdul yang sedang bermediasi dengan nyai abang pun Harus menghindari serangan-serangan dari kunti lanak merah itu Kuku-kuku tajam yang siap mengoyak tubuh kakek Abdul pun Dengan cepat melesat dari tangan sosok nyai abang Tapi itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi kakek Abdul Sambil terus mengajak nyai abang bermediasi Kakek Abdul pun menyerap energi jahat yang dikeluarkan olehnya Dan secara perlahan nyai abang pun mulai menghentikan serangannya Dan memilih untuk pergi dari hadapan kakek Abdul Tapi kakek Abdul tidak tinggal diam Beliau mengeluarkan tasbih dari jubah putihnya Lalu melemparkannya ke arah sosok kunti lanak merah tersebut Kau mau kemana Nyi? Urusan kita belum selesai Sepertinya tidaklah sopan bila pergi Tanpa mengucapkan kata permisi Ucap kakek Abdul yang sudah berhasil mengikat nyai abang Biar aku pergi kek Aku berjanji tidak akan mengganggu cucumu lagi Jawab nyai abang yang merasa sudah kalah Oleh kakek Abdul Tunggulah sebentar nyai Sampaikan sendiri kepada cucuku itu Balas kakek Abdul Sambil terus memandang ke arah pertempuran Ardi Dengan sosok bandas pati Sementara itu Ardi yang sudah tahu letak kelemahan Dari sosok bandas pati tersebut Mulai mencari cara untuk menyerangnya dengan serangan telak Ardi pun mencoba mengecoh sosok bandas pati tersebut Menggunakan kain putih gaib Yang kini menjadi semakin panjang Dan juga lebar Setelah dapat membuat sosok bandas pati itu terkecoh Ardi pun mengeluarkan ilmu tapak angin Untuk melumpuhkan sosok bandas pati itu Dan benar saja Pukulan yang dilayangkan Ardi pun tepat mengenai titik lemah dari makhluk Yang diselimuti api itu Dan dengan cepat sosok yang sudah lemah tersebut Terlalu terikat oleh kain gaib milik Ardi Baiklah nyai Sekarang kau katakan sendiri apa maumu Ujar kakek Abdul kepada sosok kutilanak merah Yang wajahnya terlihat seperti nenek tua yang sangat menyeramkan itu Aku mengaku kalah nak Dan aku akan pergi dari gedung sekolah itu Aku berjanji tidak akan mengganggu mu lagi Dan aku tidak akan mengganggu anak-anak di sekolah itu lagi Ujar sosok nyai abang Yang hanya bisa menundukkan wajahnya Baiklah nyai Terima kasih kau sudah mau pergi dari gedung sekolahku Lalu ada hubungan apa dengan sosok banas pati itu nyai Tanya kakek Abdul kepada nyai abang Aku hanya kebetulan saja bertemu dengannya Yang memang sedang mengincar cucumu itu kek Baiklah nyai Sekarang pergilah Carilah tempat dimana tidak ada orang yang mengganggu mu Dan juga jangan pernah lagi mengganggu orang-orang Yang tidak bersalah Ujar kakek Abdul yang langsung melepaskan ikatan tubuhnya Tasbih ditubuhnya ya abang Siapa yang menyuruhmu pati Tanya kakek Abdul yang wajahnya terlihat sangat tegas saat itu Seorang dukun di daerah barat ki Jawab banas pati yang sudah tidak berdaya itu Siapa yang meminta dukun itu untuk menyakiti cucuku Tanya kakek Abdul dengan nada meninggi Orang itu bernama musin Orang yang sudah dipermalukan cucumu itu ki Jawab sosok banas pati yang kini menatap tajam gara Ardi Dia telah membuat cucuku malu Dan meremehkan hal gaib serta tidak mempercayai makhluk-makhluk gaib Jadi memang sudah sepantasnya Dia diberi pelajaran Hanya saja cucuku ini Masih sangat muda Hingga dia belum bisa menguasai emosinya Apa yang dijanjikan pesurumu itu pati Darah ki Darah segar yang akan diberikan dukun itu Sekarang tagihlah janji orang tersebut Dan aku peringatkan Jangan sekali-kali kau mengganggu cucuku dan juga keluarganya Ardi pun segera melepaskan ikatan kain gaib Yang sudah membelenggu sosok banas pati tersebut Dan setelah mengucapkan kata maaf Sosok tersebut melesat pergi Ardi dan kakek Abdul pun kembali ke dalam kamar Ardi Dan tidak lama kemudian sukma Ardi pun kembali ke tubuhnya Setelah mendapati kesadarannya Ardi pun mendapatkan wejangan dari kakek Abdul Ardi diminta untuk lebih berhati-hati lagi Dalam menggunakan kemampuannya Walaupun banyak hinaan yang harus diterimanya Kakek Abdul mewanti-wanti Ardi Untuk menjaga diri dan emosinya Agar tidak menyakiti orang yang tidak melakukan kesalahan berat Setelah itu kakek Abdul pun berpamitan kepada Ardi Dan setelah kakek Abdul pergi Ardi pun segera tidur karena rasa lelah dan kantuk kini menghinggapinya Kesokan harinya Ardi pun segera menemui Pak Tarno Lalu mengajaknya ke ruangan yang sebelumnya menjadi tempat tinggal Nyai Abang Disana Ardi pun bertemu dengan Santi Sosok arwah yang belum bisa kembali ke sisi Tuhannya Karena dirinya masih memiliki sebuah permasalahan di dunia ini Ardi pun berjanji kepada Santi akan membantunya Agar arwah Santi bisa tenang dan kembali kepada sang pencipta Ardi juga meminta kepada Santi agar tidak mengganggu siapapun yang ada di ruangan ini Karena ruangan ini akan kembali dijadikan ruangan untuk kegiatan belajar Santi pun menyetujuinya tanpa syarat Dan dia juga meminta kepada Ardi Agar teman-teman gaibnya tinggal di sekolah ini untuk menemaninya Ardi pun dengan senang hati menyetujuinya Dan tanpa berlama-lama Ardi segera memanggil sosok Asep, Kurnia, Maulana, dan Irawan Sosok-sosok gaib itu pun merasa senang karena bisa berada di lingkungan baru yang sangat luas Mereka berjanji akan menjaga semua orang yang ada di lingkungan sekolahan Ardi tersebut Setelah selesai dengan ruangan di sekolahnya Ardi pun kembali ke kelasnya untuk mengikuti pelajaran seperti biasanya Dan sepertinya Pak Cecep pun melakukan tugasnya dengan baik kemarin Hingga tidak ada satu orang pun teman kelasnya yang bertanya-tanya lagi tentang kejadian kemarin Ardi meminta kepada Pak Cecep untuk bercerita tentang ruangan yang ada di sekolahnya yang terkenal angker itu Pak Cecep pun mengaku bahwa dirinya dan temannya Ardi yang mengusir sosok penghuni di ruangan itu Dan kini sosok Pak Cecep pun menjadi idola siswa dan siswi yang ingin mendengarkan cerita-cerita tentang mahluk gaib yang ada di sekolah mereka tersebut Sepulangnya dari sekolah seperti biasanya Ardi membantu ibunya di rumah Dan saat itu Ardi pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi bersama Bang Pia nanti malam Awalnya ibu Ardi merasa enggan memberi izin tapi Ardi pun berhasil memberikan penjelasan kepada ibunya Setelah itu ibu Ardi pun menanyakan tentang kejadian apa yang semalam terjadi di sekitar rumahnya Ardi pun hanya tersenyum kepada ibunya karena Ardi memang enggan untuk menceritakannya Tidak terasa malam pun datang Ardi yang sudah selesai menjalankan sholat mahrib berjamaah di masjid dekat rumahnya pun Terlihat duduk di depan teras rumahnya menunggu Bang Pian Tidak lama kemudian orang yang ditunggunya pun datang dan segera mengajak Ardi pergi ke tempat yang sudah mereka sepakati semalam Setengah jam kemudian Bang Pian dan Ardi pun sampai di depan gerbang rumah intan Terdengar suara Bu Rahma menjawab salam dari Bang Pian dan juga Ardi Lalu Bu Rahma pun membukakan pintu untuk mereka berdua Maaf ya anak Pian, intan tidak mau nemuin anak Pian Ujar Bu Rahma dengan rasa tidak enak hati Oh kalau begitu saya pamit ibu, yang penting intan sehat Jawab Bang Pian yang masih bisa tersenyum walau hatinya retak dan berdarah Iya nak, maafkan intan ya anak Pian Maaf Bu, saya boleh numpang ke kamar mandi enggak? Udah kebelet Bu Celotok Ardi kepada Bu Rahma yang membuat Bang Pian urung menjawab kata maaf dari Bu Rahma tadi Iya boleh nak, silahkan masuk Sebentar deh anak Pian, ibu antar anak Ardi dulu ke kamar mandi Setelah Ardi masuk ke dalam rumah intan, dia pun mulai merasakan adanya energi hitam di sekitar kamar intan Karena Ardi harus bertemu intan langsung, akhirnya Ardi pun mencari cara agar intan mau keluar dari dalam kamarnya Karena menemui jalan buntu, akhirnya Ardi mengirimkan pesan lewat telepati kepada Bang Pian Agar Bang Pian yang berada di luar rumah menurunkan saklar yang ada di meteran listrik rumah itu Pian yang merasa bingung mendengar suara Ardi pun hanya terdiam sambil melihat kesekelilingnya mencari Ardi Dan Bang Pian pun baru tersadar ketika itu ada suara Ardi yang hanya dapat didengar olehnya Buset, lo berah kapat tidur di, buruan lah, gue malu nih nunggu disini Jawab Bang Pian dalam hatinya Tunggu sebentar Bang, sabar Bener kan Bang, ikan duyung abang yang ada di dalam kamar, emang udah dicaplok buah ya Abang gak pengen nyelamatin ikan duyung ini Ibu Ardi yang membuat Pian terkejut Beneran loh, Intan kena jambi-jambi Beneran Bang, sekarang abang harus buat Kak Intan keluar dari dalam kamarnya Karena sosok yang membuat Kak Intan kelepek-kelepek sama si Bowo Sekarang nempel di badannya Kak Intan Jadi saya harus ketemu Kak Intan secara langsung Ujar Ardi menjelaskan kepada Bang Pian Tanpa menjawab lagi Bang Pian pun segera turun dari motornya Dan perlahan masuk ke dalam garasi kecil rumah Intan Setelah dapat menurunkan saklar di meteran listrik tersebut Bang Pian pun kembali menuju ke motornya yang diparkir tepat di luar pagar Ardi pun kini menunggu momen di mana Intan akan segera keluar dari dalam kamarnya Perlahan Ardi pun membuka pintu kamar mandi Ketika Bu Rahma mengetuk pintu kamar Intan Dan ketika Ardi sudah berada di dapur Akhirnya Intan pun keluar dari dalam kamarnya Walah matilah ampun ya Ardi Tunggu disitu saja ya Ucap Bu Rahma dari ruang tamunya Tanpa sepengetahuan Intan dan Bu Rahma Ardi pun sudah berada di dalam ruang tamunya Dan ketika Intan melihat Ardi Ardi pun lalu mengunci sosok yang ada di bagian pundak sebelah kiri Intan Ardi hanya melemparkan senyum ketika berpapasan dengan Intan Dan setelah sampai di teras rumah Intan Ardi segera menarik sosok gaib yang ada di tubuh Intan Bang Pian yang melihat sosok gaib tiba-tiba hadir di depan Pian pun Beristifar karena merasa sangat terkejut Dan tanpa banyak kata Ardi pun segera memusnahkan sosok jin perempuan Yang dikirim oleh seseorang paranormal Untuk mengikat hati Intan Setelah sosok jin jahat adi musnah Ardi pun meminta Bang Pian untuk masuk ke dalam rumah Dan mengucapkan salam sebanyak tiga kali Tanpa ragu lagi Bang Pian pun segera masuk Dan mengikuti apa yang tadi Ardi sampaikan Tapi baru saja Bang Pian mengucapkan salam yang kedua Bu Rahma pun langsung menjawab salam Bang Pian Dan dengan wajah kebingungan Bang Pian menoleh ke arah Ardi Yang terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya Tua doang lu goblok dibanyakin Seru Ardi yang kesal kepada Bang Pian Ardi pun mengangkat jari telunjuknya ke arah Bang Pian Sambil berkata Sekali lagi Abangku Ucap Ardi perlahan sambil menahan rasa kesalnya Pada salam yang ketiga Tiba-tiba Intan keluar dari dalam kamarnya Dan langsung menjawab salam dari Bang Pian Dengan wajah bingung Intan pun segera menghampiri Bang Pian Yang masih berdiri di teras rumahnya Lah kok ibu gak bilang sih kalau ada Bang Pian Ucap Intan sambil berjalan ke arah depan rumahnya Tadi ibu disuruh bilang Kalau kamu gak mau nemuin Bang Pian Pieto Sahut Bu Rahma dari arah dalam Dah setar bucap PA Ujar Bang Pian sambil menonyor kepala Intan Ini Bang Pian Bukannya dipeluk malah ditonyor-tonyor Gerutu Intan sambil meminta Bang Pian dan Ardi Untuk masuk ke dalam rumahnya Alhamdulillah di Ikan dugang gua gagak dicaplok ular anak kondak Ujar Bang Pian kepada Ardi sambil tertawa sumberingat Iya Alhamdulillah Tapi masih ada kemungkinan itu anak kondak nyerang lagi Bang Lah kita sikat duluan biar aman Jawab Bang Pian yang malam itu hatinya mulai pulih dari luka Dan kembali menyatu setelah hancur berkeping-keping Tenang Insya Allah Ardi bantu Bang Tapi Abang serius kan sama Kak Intan Gua mah gak cuma serius Tujurius kalau perlu gua ambil semua Gua sayang banget sama ikan duyung gua itu Oke dah Ntar saya titipin ke Kak Intan aja Biar itu anak kondak kapok Kagak macem-macem lagi sama ikan dugong abang Ayo Ngapain pada lu bisik-bisik Lagi ngomongin gua ya Ujar Intan yang duduk di depan Ardi Sambil menyuguhkan minuman hangat Untuk mereka berdua Kehagatan Demi dah Kita lagi ngomongin anak kondak Sama ikan duyung Bang Gua mau ngerokok dong Nyobain lah Kayaknya enak dah Ngerokok sambil ngopi Ujar Ardi kepada Bang Pian Ya lu kan masih sekolah Ntar kalau bapak emak lu tahu Dikerahnya gua lagi yang ngajarin Iya belum boleh tahu Kamu kan masih kecil Gak baik buat kesehatan Seru Intan yang mencoba menasihati Ardi Sekali aja kak Beli selabang Bagi sebatang Kali ini aja Besok-besok Gua kagak minta lagi Bener dah Yaudah itu ambil Tapi besok-besok Jangan minta lagi ya Gua takut emak bapak lu tahu Ntar urusannya bisa ribet dah Tanpa ragu lagi Ardi pun mengambil sebatang rokok Milik Bang Pian Lalu membakarnya Dan menghisapnya dalam-dalam Dalam hatinya Ardi terus membacakan doa Sebelum dia mengepulkan Asap rokok yang disapnya Tidak membutuhkan waktu lama Rokok yang dibakar Ardi pun Telah habis dan hanya tersisa Di bagian ujungnya saja Setelah itu Ardi pun meminta izin Kepada Intan dan Bang Pian Untuk duduk di teras Aturan juga tadi Lu ngerokok di teras Jadi asapnya Kagak menuhin ruangan Ucap Bang Pian kepada Ardi Yang disambut tawa kecil oleh Ardi Setelah selesai berbincang Dengan Intan Bang Pian pun lalu Berpamitan kepada Intan Dan juga Bu Rahma Dan keduanya pun Segera mengantar Bang Pian Dan Ardi menuju Ke teras depan rumahnya Kok wangi ya Ada yang pakai parfum ustad ya Tanya Bu Rahma Yang mencium bau wangi Di ruang tamunya Itu bu Maaf tadi Ardi ngerokok di dalam Jawab Bang Pian Yang merasa sungkan Kepada Bu Rahma Loh Ini bukan bau rokok Tapi baunya harum Semoga ini pertanda Baik bagi saya Dan Intan ya nak Balas Bu Rahma Sambil tersenyum Iya bang Baunya wangi Ujar Intan Mencium aroma wangi Dari dalam ruang tamu Yang kini tercium Hingga keluar Iya dah Kalau asap rokok Ardi Ma wangi aja Selatuk Bang Pian Yang sudah duduk Di atas sepeda motornya Di tengah perjalanan Bang Pian pun Menanyakan Perihal bau wangi Yang tadi tercium Oleh Bu Rahma Dan juga Intan Tapi Ardi hanya tersenyum Dan enggan menceritakannya Kepada Bang Pian Dan akhirnya Bang Pian pun berhenti Di depan tukang nasi goreng Lalu mengajak Ardi makan Dan di warung itulah Ardi menjelaskan Bahwa tadi Dia sedang membuat Perisai gaib Untuk Intan Dari atap rokok Yang terus dikebulkannya Dan Alhamdulillah Doa Ardi Di hijabah Dengan berubahnya Bau rokok Menjadi bau minyak wangi Mudah-mudahan Yang ada di badan Kak Intan Bisa ngelawan itu pelet Yang dikirim si bau wok Melalui dukun sakti itu Bang Ucap Ardi Yang langsung di amini Oleh Bang Pian Terima kasih telah menonton Bang Pian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton